Intro Dari hasil pemeriksaan kesehatan rutin terhadap sapi dan kambing kurban yang dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau hingga hari ini, selasa 21 Agustus 2018, sebanyak 28 ekor hewan kurban ditemukan sakit. Dengan demikian, 28 ekor hewan yang terdiri dari 23 ekor kambing dan 5 ekor sapi ini tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan ibadah kurban. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemko Batam, Mardanis, 28 ekor hewan kurban yang mengalami sakit ini bukan disebabkan oleh virus atau penyakit. Namun, sebagian besar mengalami cacat atau terluka saat di perjalanan dari daerah asal menuju Batam. Sebab sebagian besar hewan kurban ini dipasok dari Jawa, Lampung maupun Jambi. Sedangkan kambing, ada yang mengalami demam akibat penyesuaian tempat tinggal. Tapi yang tidak layak itu 5 ekor, langsung kita pisahkan, kita terlihatkan dengan 2. Kemudian kambing sisanya sekitar 23 ekor. Yang lain sehat, kita kasih label. Label itu cekit oleh dokter hewan. Jadi siapa yang memparah itu dokter hewan, ada pertanggung jawab secara fisik. Kalau kurban itu harus sempurna, harus sehat, fisik, tidak boleh luka, tidak boleh patah. Fisiknya, umur juga cukup umur. Banyak ada getriah-getriahnya kurban. Menjelang hari raya Idul Ar-Has 10 Zul Hijaz 1439 Hijriah, hewan kurban yang dipasok ke Batam adalah sebanyak 2.770 ekor sapi dan 12.535 ekor kambing. Jumlah ini sebagian besar berada di tempat penangkaran sapi di Saitemiang, kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Perluan Riau.